Zinedine Alam Ganjar menilai ada gap antara skill yang dibiliki oleh pencari lapangan kerja dengan penyedia lapangan kerja. Maka soft skill menjadi hal yang penting bagian amuda untuk bisa menyesuaikan dengan pasar lapangan kerja yang ada. Harapan tersebut disampaikan Alam Ganjar dalam kegiatan ngobrol bareng Mas Alam Ganjar. Mudah, kreatif dan ideologis. Yang diselenggarkan oleh Ganjaran Besa dan Lembaga Strategi Nasional di Pendopo Poseidon, Wonosobo, Jawa Tengah, Senin 29 Januari. Meski di tengah guyuran hujan, Kutra Capres Ganjar Pranowo ini menyemangati kaum muda mengenai pentingnya kegiatan di luar aktivitas akademik dalam menunjang soft skill tersebut. Oh yang jelas skill ya, karena kondisi sekarang itu pertama pendidikan formal itu harus, itu menjadi fundamental buat kita semua bagaimana kita memiliki proses berpikir dan syarat kualifikasi minimum. Tapi di sisi lain seringkali kita lihat teman-teman, tadi juga sempat ada testimoni juga dari Mas Rehan, itu beliau peternak ayam petelur. Berbicara kalau ternyata memang teman-teman itu banyak sekali yang mencari lapangan kerja, tapi penyedih lapangan kerja itu juga mati-matian mencari pekerja yang memiliki syaratnya. Skillnya itu sesuai. Oleh karena itu, sepertinya ada gap di antara skill yang dimiliki oleh para pencari lapangan kerja dan juga penyedih lapangan kerja. Oleh karena itu juga, soft skill itu menjadi hal yang penting untuk bagaimana kita bisa upskilling dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar lapangan kerja yang ada. Alam menembakkan pendidikan di kampus tidak hanya berbicara soal akademik saja, pentingnya berjejaring mencari teman sebanyak-banyaknya agar bisa berkolaborasi dalam berkarya, berwirausaha, atau bahkan menemukan lapangan kerja. Dalam kesempatan yang juga diisi pentas seni ini, Alam pun mendeklarasikan komitmen ikrar pemuda desa bersama pemuda desa lainnya yang berkomitmen untuk bersama-sama membangun anak muda dari desa. Dengar, dengar, dengar.